Halo Catlovers, bagaimana nih kondisi anabul kalian? Saya harap sih dalam keadaan sehat ya, amin. Kembali lagi nih ya, hostnya sama, saya Tondi, dan teman saya, Gain, kami dari Dewa Rangga Cat 3. Jadi, pada episode kali ini nih, kita akan membahas apa sih, Bung Gen? Oke, ini lebih general sih sebetulnya, tentang kebersihan kucing, atau kesehatan kucing lebih tepatnya. Kesehatan kucing? Kesehatan kucing kaitannya. Nah, spesifiknya nih, kita nanti mau bahas cara lengkap untuk bersihkan ruangan kucing. Oh, membersihkan ruangan kucing. Betul, karena kaitannya dengan kesehatan kucing. Jadi, kenapa sih kita harus menjaga kebersihan ruangan? Oke, kalau berbicara tentang kebersihan, rakyatnya dengan kesehatan tentunya. Sama seperti manusia, bahkan menurut saya kucing itu lebih sensitif terhadap sesuatu yang nggak bersih. Jadi, kalau misalkan ruangan si kucing itu nggak bersih, misalkan nih, pasirnya, pasir itunya tuh, pasir pupnya jarang diganti, kemudian ruangannya juga kotor. Itu banyak banget penyakit-penyakit yang bisa hinggap di kucingnya. Cara untuk membersihkan ruangan ini ada berapa cara sih, Bung Gen? Oke, sebetulnya untuk spesifiknya bersihin ruangan tuh nggak ada ya pastinya berapa cara. Bukan cara ya. Bukan cara, lebih ke... Bagaimana? Bagaimana, nah ini sama mungkin kayak video-video sebelumnya tuh ada langkah dari luar dan dari dalam. Dari luar dan dari dalam? Dari luar dan dari dalam. Nah, ini kita fokus ke yang luarnya dulu nih. Oke. Cara bersihin ruangan kucing. Yang pertama, ini kita siapin ruangan transit atau ruangan pengganti dulu. Nah, karena kamara mau dibersihin, itu kucingnya tuh nggak boleh di situ. Karena ditakutkannya nanti ya mengganggu. Atau juga nanti dari residu-residu si pembersih itu bisa kena kucingnya dan malah alergi. Oh, jadi perlu ada ruangan transit. Ruangan transit. Kita pilih sebentar ke ruangan lain. Dan pastikan, pastikan juga ya, ruangan transitnya itu juga sudah bersih. Oh, jadi bersihin ruangan transit dulu. Bersihin ruangan transit dulu, betul. Baru kucingnya pindahin ke ruangan transit. Betul banget. Baru bersihkan ruangan utama. Betul. Nah, itu bisa saya bilang tiga poin pentingnya ya. Tiga poin penting. Oke, nah bersihkannya kayak apa? Sama ya, nanti juga ini bisa untuk bersihin ruangan intinya, juga bersihin ruangan transit. Kita bahas satu per satu. Oke. Nah, yang pertama, ini kita vakum dulu ruangan kucingnya. Ini posisinya semua kucing, kandang, mainan, dan tempat makan, minum itu semua udah dipindahin ya ke ruangan transit ya. Oh, udah dipindahin ke ruangan transit. Jadi ruangan ini kosong. Kosong. Nah, ini kita vakum dulu nih. Sampai itu udah bener-bener bersih ya. Gak ada sisa-sisa kayak bulu, mungkin makanan, kotoran, dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu bisa kita pel. Tapi di sini gak cuma pel dengan air. Airnya itu kita campurin dengan desinfektan. Desinfektan. Oh, kayak ini ya. Kayak pembersih yang corona-corona ini ya. Betul. Itu kan rame banget ya di mana-mana desinfektan. Nah, ini juga perlu banget tuh, cat lovers, untuk ruangan kucing-kucing kalian. Memang wajib diberi desinfektan. Karena desinfektan ini ya bukan hanya untuk membahasnya virus corona ya. Tapi juga untuk ya membahasnya virus-virus yang mungkin hinggap di anabul-anabulnya. Kalau bicara desinfektan itu, yang celin-celin itu kan? Ya, yang belakangnya yang celin-celin itu ya. Gampangnya itu kita sebut pemutih ya. Pemutih. Pemutih pakai ya. Yang ada celin-celinnya itu ada. Ya, pokoknya belakangnya celinnya. Itu boleh ya dipakai ke lantai? Itu paling gampang didapat mungkin ya. Karena itu mungkin di warung-warung atau toko dekat rumah cat lovers itu pada jual gitu ya. Takarannya simple, cukup satu tutup botol itu untuk dua liter air. Mungkin dua liternya itu bisa satu ember ya. Itu cukup satu tutup botol aja yang celin-celin tadi tuh. Yang celin-celin tadi lah ya. Abis itu kita pel ya. Pokoknya pastiin juga alat pelnya bersih. Kita pel tuh dengan air yang dicampur celin-celin tadi. Itu sampai seterus, sampai semuanya merata. Nah, kemudian kita cuci lagi alat pelnya. Jadi steril ya. Nah, steril. Alatnya steril, kucingnya juga... Ruangannya steril. Ruangannya steril, kucingnya juga sehat. Kucingnya juga sehat nanti. Nah, itu kenapa sih kita harus cuci lagi alat pelnya biar apa? Kita tujuannya untuk menghilangkan baunya. Karena jujur, saya aja nyium bau si celin tadi tuh pekat banget nih. Bayangin kucing itu nih, hidungnya atau indera penciumannya lebih sensitif. Lebih sensitif daripada manusia. Betul. Abis itu kita netralin dulu nih alat pelnya untuk ngilangin baunya tadi. Kemudian si ruangan kucing itu kita pel lagi. Tapi kali ini cukup dengan air saja. Oh, dengan air biasa. Setelah dikasih desinfektan yang celin-celin itu... Betul. Ini air biasa aja. Pake air biasa. Seperti yang tadi, boom, Tondi. Udah bilang juga nih, untuk netralisir gitu. Jadi, ya baunya tuh nggak kemana-mana gitu. Bau sih dari celin-celinnya tadi. Baru tuh tunggu kering, boleh deh pindahin lagi ke... Oh, pindahin lagi. Ke ruang inti tadi. Baru gantian yang dibersihin nanti ruangan transitnya. Boleh, tapi kalau untuk ruangan transitnya biasanya udah bersih di awal nih. Oh, udah bersih di awal. Udah bersih di awal. Nah, cara bersihnya gimana? Sama persis dengan tadi yang udah kita bicarain. Dari mulai vakum, pel dengan desinfektan, kemudian pel dengan air. Itu juga bisa dilakukan di ruangan transitnya. Jadi, selain membersihkan ruangan kucing, kita juga bisa memberikan... Ini vitamin favorit saya sekali nih. Yang sulap-sulap gitu ya. Sulap-sulap. Berikan Magic White Herbs. Magic White Herbs. Vitamin sulap. Auto-kinclong. Auto-kinclong. Matanya bersih, badannya sehat, kucingnya sehat. Sehat. Iya. Gemuk pula. Gemuk. Bisa nambah nafsu makan juga ya. Bisa nambah nafsu makan. Jadi, semakin fluffy ya. Fluffy. Gembul-gembul gimana gitu ya. Gembul-gembul gitu. Wah, makasih banyak nih ya. Udah belajar lagi kita. Udah dikasih pengetahuan baru untuk membersihkan ruangan kucing ya. Sama-sama juga untuk cat lovers yang udah nonton. Makasih. Intinya, kita tuh penting banget jaga kesehatan kucing. Cara paling yang bisa kita lakuin adalah bersihin ruangannya dan ngasih vitamin. Jangan lupa bersihin ruangan itu ada tiga poin penting. Siapin ruangan transit yang udah bersih. Pindahin dulu kucingnya, baru bersihin ruangan si kucingnya. Itu dia. Oke. Dan itu yang dari luar. Yang dari dalamnya, vitamin Dewa Rangga. Linknya ada di description ya. Kalau di atas-atas ini. Di sini-sini lah dicari. Muncul ya. Editornya nanti kasih tau muncul. Jadi, akhir kata. Saya Sondi. Saya Gede. At last but not least. Salam cat lovers. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax